Intro Shalom, salam sejahtera, salam damai di dalam Tuhan Yesus Kristus Rakan-rakan sepelayanan yang ada di seluruh tempat Meskipun saya tidak menyatakan satu persatu pada pagi ini Di kesempatan ini, bersyukur kepada Tuhan Karena ada kesempatan untuk bersama-sama Dan saya begitu senang untuk mengusirkan renungan firman Tuhan pada hari ini Lewat siri devotion from nation Untuk seluruh rakan-rakan penjemaat Tuhan yang ada di setiap tempat Sebelum saya teruskan, mari kita tutup kepala dan berdoa Kami datang di hadapanmu, menaikan skala Ucapkan suku, terima kasih kepada Tuhan Untuk kebaikan Tuhan yang memberikan kami ruang dan kesempatan Untuk mengusirkan kebenaran firmanmu Mendengar firman Tuhan pada pagi ini Kami percaya firmanmu yang hidup, firman berkuasa Dapat menolong kami, dapat menumbuhkan iman kami Menguatkan kami dan memberikan dorongan Supaya kami tetap taat dan setia kepada Tuhan Sampai akhir hidup kami Terima kasih Tuhan, kebenaran firmanmu Kiranya menjadi rima, message yang begitu berguna Dalam hidup kami masing-masing Dan itu akan menolong kami di hari-hari depan ini Ya Tuhan apapun situasi yang kami sedang hadapi Terima kasih Tuhan, hambamu ini alatmu saja Tuhan memberkati dan Tuhan memberi hikmat Sehingga apa yang disampaikan pada pagi ini Menjadi berkat bagi semua orang Terpuji namamu ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Khusus Amen Jemaat Tuhan, saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Saya mengajak kita untuk melihat dari Injil Matius Fasal yang kelima Tau bab yang kelima belas Maaf ya Matius lima belas ayat dua puluh satu hingga dua puluh lapan Matius lima belas ayat dua puluh satu hingga dua puluh lapan Mari kita baca bersama Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon Maka datanglah seorang perempuan kenaan dari daerah itu dan berseru Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya Suruhlah dia pergi Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak Jawab Yesus Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata Tuhan tolonglah aku Tetapi Yesus menjawab Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing Kata perempuan itu benar Tuhan Namun anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari mijak Tuhannya Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya Hai Ibu besar imanmu Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki Dan seketika itu juga anaknya sembuh Haleluya puji Tuhan Di kesempatan ini saya membawa kita untuk belajar Dari satu teks yang sangat mendorong dan menguatkan saya secara pribadi Dan saya ingin kongsikan bagaimana Tuhan memberkati saya daripada kebenaran verman Tuhan ini Peristiwa ini berlaku ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya Keluar dari wilayah Galilea Dan mereka dikatakan menyingkir atau pergi ke satu tempat Yang disebut daerah Sidon dan Tirus Ataupun di luar daripada Galilea Dan tujuan penyingkiran itu adalah untuk menjauhkan diri daripada kerumunan pemimpin-pemimpin agama Yahudi Pada ketika itu yang membenci pelayanan Yesus Dan ini merupakan suatu penyingkiran yang kedua Ketika sampai di sebuah rumah Yesus didatangi oleh seorang perempuan Yang disebut sebagai perempuan dari suku Kanaan Dari bangsa Syero-Venisia Dan dia datang merayu Dia datang mohon belas kasihan Tuhan Yesus Kepada anaknya yang sedang kerasukan setan Tidak dinyatakan berapa lama anaknya dirasuk Ataupun mengalami kerasukan setan Tetapi Alkitab mencatatkan bahwa anaknya itu sangat menderita Jadi perempuan ini datang mohon belas kasihan Tuhan Yesus Untuk mengusir setan yang merasuki anaknya Tetapi Yesus tidak bertindak secara cepat Atau terus dia bertindak Untuk menunaikan keinginan kehendak daripada ibu ini Tetapi nyata daripada jawaban Tuhan Yesus Ketika perempuan ini memohon pertolongan Yesus mengatakan bahwa tidak patut mengambil roti Yang disediakan bagi anak-anak Dan melemparkannya kepada anjing Ini menggambarkan bahwa Tuhan Yesus itu Tidak diutus bertujuan untuk bangsa lain Secara awalnya Tetapi Tuhan Yesus memberikan pelayanan yang terutama kepada bangsa Yahudi Dan itu sebabnya roti gambaran Injil Berita baik tidak disediakan bagi yang bukan anak-anak Apalagi kalau itu anjing Tetapi ternyata perempuan ini Dia katakan benar Tuhan namun anjing itu Makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya Anjing itu juga ada di dalam penjagaan tuannya Maka Yesus menjawab Karena imanmu yang sebegini besar Maka terjadilah kehendakmu Terjadilah keinginanmu Terjadilah permohonanmu Kata Yesus kepada perempuan ini Sedara dan sedari yang dikasih oleh Tuhan Beberapa perkara yang kita boleh belajar Yang telah memberkati saya Melalui pembacaan dan perenungan ini Yang pertama Iman yang benar Dan iman yang tetap bertahan Akan menentukan Muzizat yang bakal terjadi Kepada orang lain Siapa orang lain itu? Orang lain itu boleh jadi orang-orang yang terdekat dengan kita Boleh jadi itu suami Boleh jadi itu istri Anak-anak Boleh jadi itu orang tua kita Ataupun bapak, adik, beradik kita Saudara marah Jiran, tetangga Ataupun orang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Ketika kita punya iman yang benar Tetap bertahan Apapun keinginan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan Yesus Saya percaya Jika keinginan itu menjadi kehendak Dan sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus Maka itu akan terjadi Dan itu akan terlaksana di dalam kehidupan kita Perempuan ini percaya Bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan Dapat melakukan muzizat kesembuhan Dapat mengusir setan yang telah merasuk anaknya Dan dia percaya Dia beriman bahwa Yesus dapat lakukan itu Ini adalah iman yang benar Dan ini adalah iman yang tetap bertahan Dan meskipun banyak proses yang dihadapi Kalau kita membaca daripada ayat itu sebentar tadi Banyak proses daripada awal Dari permohonan ibu ini ataupun perempuan ini Tuhan Yesus tidak langsung saja Menjawab ataupun menyembuhkan anaknya Tetapi ada proses Yang dilalui oleh perempuan ini Sehingga akhirnya Karena kesebaran Dia bertahan dengan iman Imannya Maka akhirnya dia melihat Bagaimana kuasa Tuhan Yesus terjadi Kepada anaknya Hal yang kedua Yang kita boleh belajar Daripada kisah ini Perempuan ini memiliki kesungguhan Dia memiliki usaha Yang berterusan Dia tidak putus asa Dia berseru kepada Yesus Untuk memohon pertolongan Kepadanya Supaya anaknya disembuhkan Daripada kerasukan setan Sedara dan sedari yang dikasih oleh Tuhan Apa pertolongan yang sedang Kita mau nyatakan kepada Tuhan saat ini Mari percaya Dengan kesungguhan dan usaha Tanpa putus asa Maka pasti Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan Maka itu akan terjadi Dan engkau akan melihat Bagaimana Tuhan campur tangan Bagaimana Tuhan bekerja Lewat doa-doa Atau seruan Yang engkau ungkapkan kepada Tuhan Dari waktu ke waktu Yang ketiga Hal yang ketiga Yang kita boleh belajar Daripada peristiwa ini Ataupun daripada kejadian ini Perempuan ini memiliki satu respon Memberikan respon Hati yang benar Dia memberikan Respon hati yang tepat Terhadap hal-hal Yang nampaknya Negatif Apa hal yang negatif disini Apa hal yang menjadi cabaran Ataupun menjadi Tentangan kepada perempuan ini Yang pertama ada hasrat Murid-murid Tuhan Yesus untuk Mengusir perempuan ini Daripada mengikuti mereka Dan yang kedua Ketika dia memohon Pertolongan dari Tuhan Yesus Tuhan Yesus tidak Segera menjawab Malah dia mengatakan Tidak patut roti itu Dilemparkan kepada anjing Itu disediakan untuk anak-anak Itu Injil diberikan Yang terutama adalah Kepada orang-orang Yahudi Bukan orang-orang Yunani Bukan orang-orang Kenaan Ataupun bangsa lain Tetapi keutamaan adalah Bangsa Yahudi Dan kalau kita lihat Perkataan Anjing Ini satu Gelaran yang begitu Agak kasar Ya Kalau kita katakan Kamu ini anjing Wah itu akan membuat Seorang itu sangat marah Boleh jadi dia kecewa Boleh jadi dia Begitu tersinggung Dengan perkataan itu Jadi anjing Itu adalah Suatu gelaran diberikan Kepada Non-Yahudi Ataupun orang-orang Bukan Yahudi Memberikan Satu Gambaran kepada Mereka Dari segi Status Mereka Ya Dari segi Status Tetapi Meskipun Orang-orang yang Bukan Yahudi Itu disebut Sebagai anjing Ya Anjing kecil Tetapi Oleh karena Iman yang benar Ada respon Hati yang tepat Perempuan ini Mengatakan bahwa Anjing juga Memiliki Bahagian kecil Daripada Tuannya Meskipun Itu hanya Remah-remah saja Tetapi Masih ada Ruang kecil Untuk Menerima Makanan Menerima Roti Daripada Tuannya Ini menunjukkan bahwa Wanita ini Atau perempuan ini Memiliki Iman Yang benar Lalu Karena iman itulah Ya Maka akhirnya Tuhan Yesus Mengatakan Bahwa Terjadilah Seperti Yang engkau Imani Terjadilah Seperti Yang engkau Kehandaki Karena imanmulah Yang membuat Engkau melihat Mujizat Terhadap Kesembuhan Anakmu Yang dirasuki Oleh Setan Sudara dan sudari Yang dikasih oleh Tuhan Berapa Banyak Hal-hal Negatif Yang ada Di luar sana Yang selalu kita hadapi Pada hari-hari ini Itu bergantung Kepada Respon kita Ketika kita memiliki Respon yang benar Respon yang positif Maka Kita akan Melihat Suatu yang Luar biasa Melihat suatu Berkat Akan mengalir Di dalam Kehidupan kita Perempuan ini Tidak tersinggung Dia tidak Meledak Dengan Kemarahan Dia tidak Merasa Sakit hati Dengan Ungkapan Tuhan Yesus Dia sedar Dan dia merendahkan diri Di hadapan Tuhan Sedara dan sudari Yang dikasih oleh Tuhan Hal yang Seterusnya Yang kita dapat Belajar Dari Peristiwa ini Perempuan ini Datang Dengan Kerendahan Hati Dia datang Dengan Kerendahan Hati Dia Tidak mengira Siapa dia Di hadapan Tuhan Tapi dia tetap Sedar Bahwa Dia adalah Orang yang Penuh Pertolongan Tuhan Yang ada bahagian Di dalam misi Tuhan Yesus Khusus Sedara dan sudari Yang dikasih oleh Tuhan Tuhan Yesus datang Dan menolong Setiap orang Yang datang Kepadanya Yang berseru Kepadanya Dia mengasih Siapa saja Dan Dia melakukan Kehendak Kita Sesuai dengan Kehendaknya Sedara dan cemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Saya percaya Daripada Renungan firman Tuhan pada pagi ini Bahwa itu akan Menolong kita Berkati kita Dan menguatkan kita Mari tetap Percaya Bahwa Apapun Tentangan yang kita hadapi Pada hari-hari ini Mari tetap Beriman Kepada Tuhan Bertahan Dalam imanmu Dengan kesungguhan Dan berusaha Tanpa Berasa putus asa Dan menyatakan Keinginanmu Kepada Tuhan Yesus Pasti pertolongan itu Akan datang Tepat Pada waktunya Dan yang ketiga Ialah Memberikan respon Hati yang benar Untuk hal-hal Yang Kita rindukan Daripada Tuhan Dan yang terakhir Atau yang keempat Ialah datang Dan kerendahan hati Sedara dan sedari Yang dikasih oleh Tuhan Saya percaya Dan saya Mohon kepada Tuhan Supaya setiap kita Yang mendengar Renungan firman Tuhan Pada pagi ini Kan diberkati Oleh Tuhan Mari kita Tentu pula berdoa Bapak di surga Kami bersyukur Untuk kesempatan ini Kami berterima kasih Tuhan Untuk renungan firmanmu Yang telah kami Belajar bersama Biar peristiwa ini Tuhan Yesus Yang memberikan Pengajaran buat kami Supaya Iman Seperti ibu ini Ataupun perempuan ini Akan ada dalam Setiap kami Tuhan Yesus Apapun cabaran Yang kami hadapi Kami tetap kuat Tetap Bertahan Di dalam iman kami Tanpa putus asa Tanpa ragu Akan pertolongan Tuhan Tuhan Engkau memberkati Setiap anak-anak Tuhan Dari setiap suku Dan bangsa Kaum Negara-negara Yang ada Di seluruh Dunyanya Tuhan Ami berdoa Untuk teman-teman kami Yang ada di Indonesia Teman-teman kami Yang ada di Filipina Teman-teman kami Yang mabat Tuhan Yang melayani Yang ada di Amerika Yang ada Di Taipei Yang ada Di tempat-tempat Yang lainnya Tuhan Bahkan di negara ini Khususnya di Malaysia Mempercaya Tuhan Yesus Engkau terus memberkati Kehidupan mereka Berkati pelayanan Berkati keluarga Dan segala sesuatu Yang mereka lakukan Dan bersama dengan Tuhan Kan terjadi Muzizat Tuhan Yang campur tangan Tuhan Akan nyata Di dalam hidup mereka Yang berkati Hidup mereka Terpuji nama-Mu ya Tuhan Yang Kau memberkati Setiap yang mendengar Pada pagi ini Sehingga nama Tuhan Dimuliakan Lewat kebenaran Firman Tuhan Yang kami renungkan Bersama Di dalam nama Tuhan Yesus Yesus Kami naikkan syukur Dan berdoa Haleluya Amin